Bab 1546, tidak terburu-buru, berlatih dulu, pada saat ini, sinyal komunikasi datang, lan, kapan kita akan bertindak? Komunikasi itu datang dari Raja Iblis Dewa Bersenjata 8, Lan Suanyu, Raja Mitos Pendahulu, situasi saat ini belum jelas, kedua belah pihak memasuki jalan buntu, kita masih perlu melihat pada hari dan waktu apa bintang cenderung tidak tahan, dan kita akan pergi ke sana, tapi kupikir aku akan segera bisa melakukannya. Sebenarnya, kita tidak perlu menunggu selama itu, kita pergi berperang. Tentu saja, kamu adalah panglima tertinggi sekarang, kamu memutuskan, tunggu pemberitahuanmu. Raja Iblis Dewa Berlengan 8 tertawa, Lan Suanyu dengan hormat berkata, terima kasih atas pengertian Raja Iblis Senior. Raja Iblis Berlengan 8 tidak mengatakan apa-apa, dan menutup komunikasi, Lan Suanyu belum bisa melakukannya untuk menekan orang-orang kuat seperti Raja Iblis Bersenjata 8 dan Raja Belalang Emas, jadi dia hanya berkomunikasi. Dengan mereka dengan cara yang lebih lembut, perang di sini telah dimulai, dan saya yakin ini akan segera memengaruhi seluruh galaksi kuda naga. Dalam proses ini, lihat 26 volume seluruh galaksi terlebih dahulu. Federasi kuda naga yang baru dibentuk ada dalam berbagai cara. Saya khawatir bahwa masalahnya akan terungkap secara bertahap, untuk Federasi Longma, ini jelas merupakan ujian besar. Apakah suku naga dan Pegasus dapat memanfaatkan? Kesempatan ini untuk menghilangkan perbedaan dan mengintegrasikan kekuatan seluruh galaksi kuda naga juga penting bagi Federasi Kuda Naga. Pada saat yang sama, memukul mundur kota Scarlet adalah tanda terakhir dari keberhasilan integrasi ini. Jika Federasi Longma membaca keseluruhan 26 jilid sebelumnya dan dapat diintegrasikan dan memukul mundur, atau bahkan menghancurkan kota merah, maka Federasi Longma benar-benar terbentuk. Federasi Longma seperti itu pasti akan menjadi musuh Federasi Douluo, tetapi untuk Lansuanyu sendiri, tujuan utamanya adalah memulihkan kekuatan dewa naga. Jadi bahkan jika Federasi Kuda Naga tumbuh pada akhirnya, selama dia bisa menjadi dewa naga, ada kemungkinan untuk membalikan keadaan. Pada saat itu, selama dia memegang Douluo pencarian 100 derajat dan membaca seluruh 26 jilid sebelumnya untuk mengendalikan seluruh klan naga, maka Federasi Longma tidak akan menjadi musuh Federasi Douluo. Dilihat dari tingkat pertumbuhannya saat ini, masih ada peluang seperti itu dan dukungan Longtianyang sangat penting. Bagaimanapun, naga dan Pegasus adalah inti sebenarnya dari seluruh galaksi naga dan kuda. Lansuanyu menggerakkan pikirannya sedikit dan Xiang Yuan membaca seluruh 26 jilid sebelumnya. Transmisi suara Nguang Jun, saudari, berita yang disalin nanti akan dikirim pulang secepat mungkin, sehingga keluarga dapat memahami situasi tentang Crimson Domain secepat mungkin. Tolong kirim mereka kembali secepat mungkin tentang saran untuk berurusan dengan alam merah. Tentara Yuan Engwang belum mencapai tingkat dewa dan tidak memiliki pengetahuan spiritual. Tentu, dia tidak bisa menjawab ketika dia mendengarnya, tapi hanya mengangguk tak terlihat, dia sekarang sangat mengagumi Lansuanyu sehingga dia bisa melakukannya sampai levelnya. Dia adalah yang pertama dalam sejarah Federasi Douluo. Setiap pengintai telah menjadi komandan musuh, apalagi yang lebih sukses dari ini, baru sekarang dia benar-benar mengerti bagaimana posisi Lansuanyu di Tianlong Xing mencapai. Dalam kognisi sebelumnya, Lansuanyu hanyalah bintang yang sedang naik down dari klan naga. Tetapi sekarang tampaknya ini adalah bintang yang sedang naik down, itu hanyalah pemimpin generasi baru, kompetisi Tanglong dan tantangan Rokie masa depan, kedua kompetisi ini memiliki efek yang jauh lebih besar dari yang dibayangkan, mari kita bicara tentang hadiah klan Laut Biru yang kuat, termasuk pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati, yang tidak akan melihat Lansuanyu yang sebelumnya. Saya khawatir itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat super seperti Raja Iblis Dewa Bersenjata Delapan. Saya juga mengatakan bahwa saya akan mengikuti pengiriman Lansuanyu. Orang ini hanyalah dewa, sekarang dia merasa bahwa dia akan menjadi penggemar Lansuanyu dan tidak bisa tidak memikirkan apa yang telah dikemukakan keluarga. Namun, ide ini baru saja terlintas di benaknya. Lansuanyu dan Bai Siu Siu hampir tidak terpisahkan, bagaimana bisakah dia masih apakah kamu menyukai orang lain? Lansuanyu tidak terus menatap layar kendali utama. Dia membiarkan Lanbo memiliki berita untuk diceritakan kepada dirinya sendiri kapan saja, jadi dia kembali ke kabin belakang untuk beristirahat, dia pasti bukan orang yang menentukan menang atau kalah dalam perang ini, yang terpenting adalah bekerja keras untuk meningkatkan level kultivasinya, bukan hanya dia, tetapi juga rekannya, kecuali Liu Feng. Semua orang sekarang mencoba mengendalikan artefak mereka sendiri. Anggota 33 Tianyi lainnya juga menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Dan Lansuanyu membantu mereka meredam tubuh mereka, dan kekuatan semua orang meningkat sangat cepat. Di kabin belakang, ada total 20 orang di 33 Tianyi berlatih. Ini diatur oleh Lansuanyu. Sebelum berpartisipasi dalam perang, Baidu Search Ultimate Do Uluo membaca 26 volume terlebih dahulu. Seluruh volume dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian terlibat dalam pengawasan komando dan pertempuran kapal perang, dan bagian lainnya di depan, latihan di kompartemen belakang, rotasi seperti itu, Lansuanyu membawa Baidu Siu Siu ke kelompok itu dan duduk bersilah. Ruang di sini diblokir olehnya dengan kekuatan naga, dan atmosfer serta budaya di sisi ini tidak dapat dirasakan dari luar. Di tengah tempat semua orang duduk, ada batu bergisi surgawi yang memancarkan nafas kehidupan yang kuat, dan nafas kehidupan yang kuat memberimakan semua orang. Spar langit ini seukuran kepalan tangan, yang beberapa kali lebih besar dari tiang langit normal, dan energi kehidupan di dalamnya lebih murni. Ini adalah dukungan yang diterima Lansuanyu dari Long Tianyang, ini adalah produk terbaik yang dibesarkan oleh Long Tianyang. Lihat 26 volume sebelumnya, by The Gray Search Ultimate Do Uluo. Lihat 26 volume sebelumnya. Energi kehidupan yang terkandung dalam spar normal puluhan kali lebih banyak. Lebih murni dan tidak kotor, dengan aura kreativitas yang lebih intens, seperti danau kehidupan di inti pohon keabadian. Tetapi levelnya jauh lebih tinggi. Berkultivasi di lingkungan ini akan memberi Lansuanyu dan yang lainnya bantuan luar biasa. Lansuanyu baru saja duduk, dan segera merasakan bahwa tubuhnya diselimuti oleh energi kehidupan yang kuat, dan seluruh tubuhnya hangat. Tirai sum-sum naga milik Dewa Naga sangat bersemangat, dan kekuatan naga yang kuat segera mulai meredam tubuhnya. Setelah dia duduk, cahaya listrik redup mulai berkedip di sekitar tubuhnya, merangsang 33 tianis untuk bangun dari kondisi meditasi. Tetapi mereka segera berkonsentrasi lagi. Cahaya listrik halus empat warna mulai menyerang sekeliling, bor ke dalam tubuh orang-orang untuk membantu mereka mengendalikan tubuh mereka. Ini adalah elemen empat warna, by the Gray Search Ultima T. Do Uluo. Menggunakan benda ini untuk meredam tubuh tidak ada gunanya bagi Lansuanyu dan by Siyu Siyu. Tetapi bagi orang lain yang belum mencapai tingkat Dewa, itu sudah menjadi rangsangan yang sangat kuat. Mengincar Tang Yuge terkuat dan yang lainnya, terkadang ada lampu TV berwarna-warni yang dilepaskan. Pada saat ini, Tang Yuge, sekelompok nafas hitam dan putih tergantung di atas kepalanya, gas berputar, dan cahaya ilah yin dan yang menyelimuti tubuhnya, ini adalah peran dari yin dan yang keyes ber. Dia tidak berani menggunakan kartu ajaib yin dan yang, tetapi dia mencoba untuk merasakan dua ki yin dan yang di dalamnya ketika dia tidak memobilisasi burung keyes yin dan yang. Tetapi dia takut, yang buruk, dan dia menerobos. Sekarang dia mulai meredam tubuhnya dengan bantuan yin dan yang, bersiap untuk sprint terakhir. Untuk levelnya, faktanya, bisa melewati malapetaka dan menjadi dewa kapan saja, menembus penghalang terakhir. Mirip dengan situasinya adalah Qian Lei dan Yuan Enhuihui. Setelah mereka mendapatkan dewa yang cocok untuk mereka, kekuatan mereka meningkat tajam setelah mereka memperoleh 26 volume Baidu Search Ultimate Do Uluo sebelumnya. Qian Lei sudah memiliki kesadaran ilahi dan kekuatan rohnya juga meningkat pesat di bawah dorongan kesadaran ilahi. Setelah hanya beberapa hari, dia telah mencapai tingkat yang dapat dia hancurkan kapan saja. Ini membuatnya mencintai dan membenci mata. Para dewa Namun, dalam beberapa hari terakhir, saya tidak tahu metode apa yang telah dia gunakan, sehingga mata para dewa telah mati, dan dia belum mengekspos dirinya. Yuan Enhuihui sedang duduk di sana, dengan aura yang sangat kuat memancar ke seluruh tubuhnya. Dia berusaha keras untuk memanfaatkan ketajaman ini, tetapi masih ada rasa ketajaman yang membuat orang lain tidak berani terlalu dekat dengannya. Inilah pengaruh yang dibawa oleh tangan Feng Shen. Setelah dia memakai sarung tangan itu, dia harus melepas nasinya. Karena dia menemukan bahwa, dalam proses kultivasinya sendiri, tangan Feng Shen benar-benar memberinya perasaan kewalahan oleh kekuatan jiwa dan darah di tubuhnya. Dan tidak bisa lebih mudah untuk menembus kemacetan. Dia sekarang mencoba untuk mengendalikan tangan Feng Shen ini, ketika dia bisa ditahan, itu akan menjadi waktu untuk istirahat, bab 1547 kemajuan cepat. Sebaliknya, Lan mungkin sedikit lebih rendah, karena pedang berlapis es biru terlalu sulit untuk ditundukan. Benda ini terlalu mendominasi, Lan mungkin hampir tidak bisa mengendalikannya dengan kekuatan penyembuhan Emerald Suan. Dia tidak perlu membakar denyut nadi darahnya untuk menenangkan diri sekarang, ex-calibur tersegel S. Azur adalah temperamen terbaik untuknya, dalam beberapa hari terakhir, bukan dia yang paling menderita, tapi Liu Feng yang berada di sisi lain Lan Suanyu. Sedikit raungan naga bergema di tubuh Liu Feng. Karena Lan Suanyu tidak membawa Liu Feng dengan artefak kali ini, dia merawatnya secara khusus saat dia berlatih. Lan Suanyu berpisah, kekuatan dewa naganya dituangkan ke dalam tubuhnya untuk membantunya mengendalikan tubuhnya. Di luar, ia menggunakan guntur empat warna dan tujuh warna muda untuk melatih dirinya secara bergantian. Rasa sakit itu benar-benar membuat Liu Feng putus asa untuk hidup. Jika tidak ada spar alami kelas atas, kecepatan pemulihan tubuhnya tidak dapat mengimbangi kecepatan kehancuran. Kesadaran Lan Suanyu selalu memperhatikan perubahan dalam tubuhnya, membuatnya berada di ambang kehancuran Shulin. Ini berarti sin-sing Liu Feng cukup kuat. Dan jika dia berubah pikiran, dia mungkin tidak akan mampu menahannya sejak lama. Tetapi manfaat dari melakukannya juga jelas, basis kultifasi Liu Feng sendiri telah meningkat pesat, dan kebugaran fisiknya terus meningkat. Garis darah naga di tubuhnya terus dimurnikan dan dimurnikan oleh darah Dewa Naga Lan Suanyu. Tombak Raja Naga Putihnya sekarang pada dasarnya terintegrasi dengan Ben Siu, kultifasi Lan Suanyu sendiri stabil dan cepat. Setelah kedua garis keturunan tersebut akhirnya bergabung menjadi garis keturunan Dewa Naga, budidayanya tidak terhalang. Ini bisa digambarkan sebagai seribu mil, terutama saat ia menyerap sum-sum Naga Dewa Naga sebagai dirinya sendiri. Ini terutama benar setelah sumber energi. Sudah berapa lama dia menjadi Dewa? Sekarang kultifasinya telah memasuki tahap akhir tingkat Dewa. Jika Anda menggunakan tingkat kekuatan roh untuk menggambarkannya, kekuatan rohnya saat ini sudah setara dengan sekitar tingkat 108. Tapi dia masih hanya memiliki tujuh cincin roh. Tujuh cincin roh bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Ya, ketika dia memiliki cincin roh ketujuh, cincin rohnya tidak lagi berwarna oranya keemasan asli, tetapi menjadi emas. Dalam sejarah manusia, cincin roh emas telah muncul pada leluhur sekte Tang, kakek Lan Suanyu, seagot Tang San. Itu adalah cincin roh jutaan tahun yang diperoleh seagot Tang San setelah memburu Raja Paus Iblis Laut Dalam. Dalam sejarah, ada orang lain yang memiliki cincin roh selama jutaan tahun, yaitu Paman Lan Suanyu, pendiri menara roh, Ling Bing Do Uluo Huo Yuhao. Namun, baik Tang San dan Huo Yuhao hanya memiliki cincin roh berumur 1 juta tahun, setelah itu mereka mencapai tingkat dewa dan menjadi makhluk yang kuat di alam dewa. Pada saat ini, Lan Suanyu memiliki cincin roh berusia 7 juta tahun di tubuhnya. Dia sendiri tidak tahu, jika dia terus menerobos, ketika cincin roh ke-8 muncul di tubuhnya, perubahan seperti apa yang akan terjadi, 7 cincin roh emas ini juga merupakan alasan mengapa dia memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati. Sejak mencapai level dewa, dia belum benar-benar melakukan apapun. Dewa berlengan delapan dan Raja Iblis sangat ingin berperang, bahkan Lan Suanyu sendiri sedikit bersemangat untuk menantang musuh yang kuat dalam perang dan merasakan perubahannya sendiri. Kecepatan pencernaan sum-sum naga dewa naga sekarang menjadi lebih cepat dan lebih cepat kecepatan kultifasi Lan Suanyu sendiri sudah terasa sangat cepat. Orang asing dengan jenis energi naga ini, pengajarannya akan semakin cepat. Manfaat Jiuyo King-King dan empat tulang bantuan Jiusi yang diperoleh di perbatasan darat pada awalnya secara bertahap menjadi jelas. Ketika mereka pertama kali mendapatkan hal-hal ini, mereka tidak membantu basis kultifasi Lan Suanyu. Tetapi ketika dia kemudian menyerap sum-sum naga jiwa naga untuk memperbaikimu, kecepatan kulit yang menyerap sum-sum naga jiwa naga dengan cepat mengambil beberapa huruf, bahkan biarkan dia merasa mendapatkan kembali kekuatannya, Faktanya, jika bukan karena kekuatan panjang untuk menahan dan memutar tubuh sehingga dia bisa menahan kekuatan naga yang lebih besar, tidak akan sulit bagi Lan Suanyu untuk melintasi alam dewa sejati. Siti Tianpin, praktiknya adalah kebalikan dari latihan master jiwa normal. Setelah pembagian normal jiwa jenius berlatih pada usia dini ketika kecepatan cepat, menerobos ke tingkat Tuhan, untuk meningkatkan kecepatan akan melambat, ingin menerobos ke tingkat Tuhan dari Tuhan yang benar, kelas. Seringkali memakan waktu ratusan tahun atau bahkan lebih lama, dan bahkan puluhan tahun dia tidak bisa menembus ke tingkat dewa sejati sepanjang hidupnya. Ada banyak contoh seperti itu di Akademi Sarek, tetapi bagi Lan Suanyu dan sekelompok orang, Tian Longxing menjadi harta karun bagi kultifasi mereka. Tidak ada hal yang mewah seperti Tianyang Spar di Benua Douluo, situasi Lan Suanyu benar-benar berlawanan dengan yang lain. Dia terganggu oleh benturan dua garis keturunan saat dia berlatih di tahap paling awal. Jika bukan karena gurunya Nana membantunya melindungi dirinya sendiri, aku khawatir dia pasti karena garis keturunan. Saya telah terpukul secara kebetulan, apalagi kultifasi. Kelangsungan hidup adalah masalah, dengan peningkatan tingkat kultifasinya, masalah ini juga mengganggunya, menyebabkan dia kesakitan. Melihat kecepatan kultifasi orang lain senang, kecepatan kultifasinya sendiri tidak pernah bisa meningkat. Sampai berhasil menembus cincin ketujuh dan mencapai tingkat dewa, kedua garis keturunan itu benar-benar digabungkan. Garis keturunan dewa naga tidak lagi menjadi penghalang bagi kultifasinya, tetapi menjadi sumber kenaikannya, dan garis keturunan dewa naga yang kuat keluar ke cemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, kecepatan latihannya saat ini adalah hasil dari akumulasi ekstensif. Dia tidak bisa ditekan bahkan jika dia ingin ditekan. Jadi dia memiliki kepercayaan diri seperti itu ketika dia dan Tianlong pertama kali setuju untuk mencapai tingkat dewa super dalam 10 tahun, faktanya, itu masih pikirannya sebelum pergi ke alam naga. Ketika dia kembali dari dunia naga, dia menemukan bahwa dia dapat menyerap dewa naga, sum-sum naga dipercepat. Dia merasa bahwa 10 tahun akan sangat lama, dan saya khawatir itu tidak akan memakan waktu lama. Pasar Pinsutian menambahkan energi sum-sum naga dewa naga untuk membiarkan proses kultifasinya telah lebih lancar, dan peningkatan kekuatannya sangat cepat. Pada saat ini, tubuh lansuanyu penuh dengan cahaya, kultifasinya meningkat, dan garis keturunannya meningkat dalam pemurnian yang berkelanjutan. Meskipun dia masih mengendalikan elemen dari tujuh atribut, dia sudah mulai memahami makna mendalam dari penciptaan dan kehancuran melalui inti dari delapan dewa dan iblis sebelum menambahkan pedang Shanghai. Oleh karena itu, kekuatan garis keturunannya saat ini adalah meningkat dari hari ke hari. Mengapa Zong Si Chang sangat menghargainya adalah karena Zong Si Chang juga merasakan perubahannya dengan jelas. Zong Si Chang menemukan bahwa sejak lansuanyu menerobos dan menjadi dewa, setiap kali dia melihat, dia, nafas, dia, berbeda, terutama garis keturunan. Pertumbuhan pembuluh darah tidak berhenti karena dia menerobos dan menjadi dewa, sebaliknya kecepatan pertumbuhan intensitas pembuluh darah, dia, masih terus meningkat. Zong Si Chang merasakannya, dan secara alami juga merasakannya, dengan status Jiang Weiqiang pertama Tianlong, dalam keadaan normal. Bahkan jika Zhang Chu Jia mengambil lansuanyu sebagai putri baptis, dia tidak akan memikirkan lansuanyu. Namun, garis keturunan lansuanyu benar-benar membuatnya tertarik. Jika darah ini dan pemiliknya melahirkan keturunan, maka kehadiran generasi penerus pasti sangat sakti. Terlebih lagi, ini sepertinya akan sangat bermanfaat baginya, tentu saja, basis kultivasi lansuanyu masih rendah untuk Tianlong pertama, jadi dia juga menunggu lansuanyu menerobos ke level dewa super. Lansuanyu dengan banyak hati, dia berkultivasi sambil menjaga teman-temannya. Dia bisa merasakan pertumbuhan semua orang, dan sejak dia datang ke Tianlong Xian untuk berlatih, kecepatan kultivasi semua orang juga cepat. Ini semua karena tingginya tingkat kehidupan di planet itu sendiri. Douluo Star sebenarnya agak mirip dengan Tianhe Xing. Secara keseluruhan energi kehidupan tidak sebesar Tianhe Xing, tetapi tingkat kehidupannya serupa. Jika bintang Douluo bisa mendapatkan inti Tianyang, pohon keabadian kemungkinan besar akan melengkapi evolusinya, menjadikan Douluo sebagai planet yang tidak kalah dengan Tianlong Xing. Oleh karena itu, dia memiliki harapan ini di dalam hatinya. Jika dia memiliki kesempatan, dia akan mencoba untuk membawa inti Tianyang dibawa oleh Tianhe Xing ke Douluo Xing. Tentu saja, ini tergantung pada peluang, dan hanya bisa dipandu oleh situasi, bukan dipaksakan. Dia tidak memiliki kekuatan yang dia tuntut sekarang. Bab 1548 Sinar Scarlet Oleh karena itu, dia memiliki ambisi ini di dalam hatinya. Jika dia memiliki kesempatan, dia akan mencoba untuk membawa inti Tianyang dibawa oleh Tianhe Xing ke Douluo Xing. Tentu, itu tergantung kesempatan. Anda hanya dapat memanfaatkan situasi dengan baik, bukan memaksanya. Dia tidak memiliki kekuatan yang dia tuntut sekarang. Langit dan bintang, perang masih berlangsung, dan serangan di Crimson Realm tidak ada niat untuk berhenti, sepertinya perang desekan dengan Tianhe Xing, Zhong Xichang. Satria Naga Fajar tidak bertanya kepada Perdana Menteri berapa lama mereka bisa mendukung. Dari cara Perdana Menteri Tianhe yang tenang dan santai, orang dapat menebak bahwa dalam hal cadangan energi, langit dan bintang sangat mencukupi, dan tidak akan ada masalah dalam waktu singkat. Nafas kehidupan Tianhe Xing juga sangat stabil saat ini. Jelas sekali, surga dan kaisar telah mengatur inti kehidupan untuk menyatukan energi kehidupan planet ini dan tidak diserap oleh alam merah, Zhong Xichang sangat puas dengan situasi yang seimbang saat ini. Dibandingkan dengan klan Tianhe, Crimson Realm adalah musuh sebenarnya. Menempatkan medan perang di sini dan mampu menampung Crimson Realm. Rencana awal perang ini telah tercapai, ini benar-benar rencana yang sangat bagus. Sekarang mari kita lihat perkembangan yang terakhir, Zhong Xichang hanya bisa memikirkan sosok biru di benaknya, mungkin gadis ini benar-benar bisa membawa naga ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Berbakat dan lebih bijaksana, kursi kedua, sepertinya telah ada perubahan. Pada saat ini, suara serius Perdana Menteri Tianhe terdengar. Zhong Xichang kembali ke akal sehatnya, kesadarannya berfluktuasi dan tersapu ke udara, benar saja, domain Crimson sepertinya telah berubah kembali. Merah tua yang menutupi langit dan matahari sepertinya agak mengeras, dan berbagai makhluk yang telah jatuh diam-diam pulih. Dan tidak ada lagi makhluk yang dilepaskan muncul. Tapi tekanan itu terus meningkat, tembakan artileri Tianhe Xing juga terhenti, dan waktu istirahat secara alami adalah yang terbaik. Biarpun energi bisa dipasok secara melimpah, senjata juga perlu diperlambat, Zhong Xichang mengerutkan kening. Faktanya, hal terakhir yang ingin dia lihat sekarang adalah bahwa Crimson Realm berbalik dan pergi, tidak terus menyerang Tianhe Xing. Tentu saja, jika itu masalahnya, itu juga dalam rencana Lansuanyu bahwa jika Crimson Realm bahkan tidak dapat menyerang langit dan bintang-bintang, dan mundur dengan cepat, itu berarti bahwa Crimson Realm tidak sekuat yang dibayangkan. Dan kemungkinan terjadinya situasi seperti ini hanya mungkin 1% dalam perhitungan rencana Lansuanyu. Bersiaplah untuk menahan dampak yang lebih besar. Serangan Crimson Realm barusan mungkin hanya serangan tentatif, dan serangan berikutnya akan menjadi lebih sengit. Kata Zhong Xichang kepada Tian dan Perdana Menteri, ya. Tianhe setuju dengan Perdana Menteri. Tentu saja dia sekarang berharap bahwa daerah Crimson akan ditarik, tetapi alasan juga mengatakan kepadanya bahwa sejak daerah Crimson telah datang, tidak mungkin untuk menghentikannya dengan mudah, kecuali ada rencana lain. Tapi di saat berikutnya, Crimson Realm memberitahunya dengan tindakan praktis bahwa itu hanya mimpi, di udara. Awan merah tua besar mulai melonjak dengan liar, dan pusaran asli mulai bertemu satu sama lain. Saat pusaran saling bersentuhan, pusaran itu menjadi pusaran yang lebih besar. Tekanan di udara jelas mulai menjadi lebih menakutkan dan kuat. Perdana Menteri Tian dan Perdana Menteri menjadi berkecil hati, dan segera mengeluarkan serangkaian perintah untuk memutar moncong dan mengunci pusaran yang sedang tumbuh. Segera, jumlah pusaran hanya sekitar sepertiga dari yang sebelumnya. Tetapi volume masing-masing pusaran yang tersisa diperluas 10 kali lipat, OM, HUM, HUM, tiga dengungan besar muncul di domain merah. Detik berikutnya, berkas cahaya. Berwarna darah yang besar dan tak tertandingi tiba-tiba jatuh dari langit, dan seluruh langit meredup dalam sekejap. Seolah-olah akhir dunia telah tiba, berkas cahaya besar berwarna darah itu turun dari langit, langsung ke langit dan bintang-bintang, serang. Perdana Menteri Tian He berseru, tembakan artileri yang telah padam sebelumnya pecah lagi, membombardir berkas cahaya berwarna darah yang jatuh dari langit, berkas cahaya berwarna darah tidak dapat dihentikan, dan dapat dilihat dengan jelas bahwa di dalam berkas cahaya berwarna darah, ada sejumlah besar makhluk domain merah. Tembakan artileri Tian Hexing mengenai berkas cahaya berwarna darah, dan itu akan sangat dilemahkan, meskipun berbagai makhluk domain merah di dalamnya masih akan terbunuh dan terluka. Tapi pancaran sinar merah darah jelas menyaring banyak kerusakan. Serangkaian berkas cahaya berwarna merah darah secara terang-terangan jatuh ke tanah, dan makhluk domain merah yang melekat pada mereka tiba-tiba bergegas keluar dengan panik, wajah Perdana Menteri Tian He tiba-tiba menjadi pucat. Mendarat, Makhluk dari Crimson Real mendarat, meski masih ada sejumlah besar makhluk merah tua yang terbunuh dalam berkas cahaya selama musim gugur, beberapa masih jatuh ke tanah, pasukan darat, serang. Pertahankan sinar cahaya yang jatuh, pastikan untuk memblokirnya, para jenderal dari suku Tian He sudah sepenuhnya siap, dan pertempuran di lapangan telah dimulai, sinar cahaya berwarna darah dari langit dan bumi terus berkedip di bawah bombardir tembakan artileri. Tapi makhluk domain merah tak berujung itu masih tersisa. Jatuh dengan gila, bahkan 90% dari mereka akan dihancurkan oleh tembakan artileri yang ditingkatkan selama musim gugur, tetapi masih banyak makhluk merah tua yang akan jatuh ke tanah, kemarahan, hancurkan, dan hancurkan. Inilah mereka. Bahkan tumbuhan tidak akan pernah melepaskan kemanapun mereka pergi. Mereka memiliki nafas khusus pada tubuh mereka. Begitu makhluk dimusnahkan olehnya, nafas kehidupan akan berubah dan berkumpul ke arah sinar lampu merah. Tuanku, apa yang harus kita lakukan? Perdana Menteri Tian He tiba-tiba menoleh untuk melihat Zhong Xi Chang. Dia sudah merasa tidak enak. Meskipun kelan Tian He belum menunjukkan semua kartu holnya. Itu sudah mulai diserbu, yang berarti vitalitas Tian He Xing telah dimulai. Ranah merah tua ditelan oleh domain merah, dan hal yang paling ditakuti adalah bahwa itu secara bertahap akan hancur dalam situasi ini. Zhong Xi Chang meliriknya dan berteriak dengan suara yang dalam, Satria Naga, ikuti aku untuk menyerang. Saat berbicara, dia telah bangkit dan terbang ke udara, empat Satria Naga yang mengikutinya juga naik ke langit dengan sosoknya dan terbang ke udara, Perdana Menteri Tian He tercengang. Dia awalnya mengira bahwa Zhong Xi Chang akan tidak mudah. Pertanyaannya barusan juga berharap bahwa mereka bisa bergabung dengan mereka di perang berikutnya lebih awal. Namun, dia tidak menyangka bahwa Downing Dragon Knight benar-benar memilih untuk bermain pertama kali, sayangnya, apa yang tidak dia lakukan lihat adalah penghinaan yang muncul di sudut mulut Zhong Xi Chang ketika dia terbang. Rencana, Lan, ketika serangan musuh meningkat dan mulai menerima efek tertentu. Kelompok pendukung pertama kita harus menjadi pertolongan pertama untuk memblokir. Hanya personel kami yang sepenuhnya terlibat dalam pertempuran tersebut. Hanya dengan begitu pasukan sahabat di medan perang utama tidak lagi memiliki kesempatan dan secara bertahap akan mengungkapkan kartu truf yang sebenarnya untuk melawan serangan kuat musuh. Jika bala bantuan pertama kita tidak pernah bergerak. Itu akan membuat pasukan sahabat beruntung dan melawan. Ini adalah perhitungan hati orang. Hanya lima ksatria naga yang datang untuk mendukung dan memberi informasi kali ini. Jika mereka tidak bergerak, apakah Tian Hexing akan menghasilkan semua kartunya? Sebelum dukungan lanjutan, Tian Hexing tidak akan pernah bisa menyaksikan kehancurannya. Selain itu, para ksatria naga memimpin dalam mengambil tembakan dan keuntungan lainnya, yaitu menyebabkan lebih banyak kartu hol di Crimson Realm dan benar-benar menyeret medan perang ke sini untuk menghindari perubahan di medan perang dan menyebabkan federasi longma kehilangan lebih banyak. Oleh karena itu, Daun Dragon Knight memilih untuk berinvestasi di medan perang saat ini. Selain menyelesaikan rencananya, dia juga ingin melihat seberapa kuat Crimson Realm, lima ksatria naga terbang, dan Zhong Zichang, ksatria naga fajar, mengangkat nyanyian naga keras dari langit. Suara nyanyian naga berubah menjadi gelombang suara besar yang bergulir dan bergetar. Dalam empat balok berwarna merah darah di dekatnya, semua makhluk dari domain Crimson langsung berubah menjadi debu dan hancur total. Bab 1549 Ksatria Naga, empat ksatria naga lainnya juga mengerang keras pada saat yang sama, nyanyian naga yang memekakkan telinga, disertai dengan paksaan yang sangat kuat, lima ksatria naga melayang di udara, dan di belakang mereka, pusaran perak besar mulai muncul. Mereka tergantung di atas pusaran air, napas mereka sendiri melonjak dengan cepat. Baju besi naga berwarna berbeda mulai muncul pada mereka, baju besi naga Zhong Zichang berwarna putih, dan baju besi naga putih bersih memancarkan kecemerlangan platinum. Nafasnya sendiri berkembang keluar tanpa syarat. Aura yang mengejutkan bahkan membuat awan merah tua di langit tampak jelas. Fluktuasi, sosoknya masih seukuran manusia. Tetapi pada saat ini, aura yang dia tunjukkan sepertinya menjadi pusat dari seluruh dunia, Perdana Menteri Tianhe tampak terpesona dari bawah, inilah yang kuat, yang sangat kuat. Kapan seseorang bisa menjadi eksistensi pada level ini? Tingkat Dewa Super Ini adalah tingkat Dewa Super yang sebenarnya keberadaan teratas di tingkat Dewa Super. Cahaya ilahi melintas di mata Zhong Zichang. Matanya menatap ke langit. Tangan kanannya menggenggam kekosongan, dan tombak naga ramping yang juga emas putih sudah dalam genggamannya. Pada saat ini, pusaran perak di bawahnya telah meluas hingga diameter 100 meter, dan kepala naga ganas besar perlahan menonjol. Darinya, bukan hanya dia. Tetapi di antara pusaran perak di bawah empat ksatria naga lainnya, sosok naga itu secara bertahap muncul dalam auman naga. Ksatria naga, tentu saja, naga adalah ksatria naga sejati. Apa yang dibor dari pusaran besar di bawah Zhong Zichang, ksatria naga fajar, adalah kepala naga emas pucat. Tetapi kepala naga itu sepertinya memiliki ukuran gunung. Dibandingkan dengan itu, sosok Zhong Zichang tampak sangat kecil. Ang, raungan naga liar itu terdengar. Detik berikutnya, gelombang suara besar itu berubah menjadi gelombang suara yang bergolak dan menyebar kesekeliling. Di langit, angin dan awan tiba-tiba berubah. Lagi, sosok naga raksasa itu juga terbang keluar. Sosoknya terlalu besar, dan proses terbang keluar dari ruang itu agak lama, ketika naga itu dihadirkan sepenuhnya di depan semua eksistensi, ia telah menunjukkan tubuh besar lebih dari 1 kilometer, dengan sayap besar terbentang di belakangnya, dan kepala naga itu sangat besar, yang jauh lebih besar dari proporsi naga rata-rata. Ksatria naga fajar berdiri di atas kepala naga besar, dan baju besi naga emas putih menutupi tubuhnya. Detik berikutnya, sisik naga di bawahnya tampaknya telah diubah oleh baju besi naganya, dan mereka berubah menjadi platinum dengan cepat. Nafas yang menakutkan tidak hanya menyebabkan awan gelap berwarna darah di langit melonjak dengan keras, tetapi bahkan sejumlah besar makhluk domain merah yang telah jatuh di permukaan langit dan bintang-bintang terus runtuh di tubuh naga. Ya, ini adalah ksatria naga fajar. Kekuatan perkasa Tianlong Kekuatan kuat yang ditunjukkan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super teratas dan garis keturunan naga yang sangat kuat, dia baru saja melayang di udara, dan di bawah rendering naga, dia sekarang seperti inti dari seluruh dunia, empat ksatria naga lainnya di belakangnya, dan para naga juga muncul satu demi satu, naga-naga ini semuanya berjarak 800 meter. Mereka memancarkan aura yang kuat dan melebur dengan ksatria naga mereka. Lima ksatria naga tertegun di udara, dan segera menghilang dari krisis yang telah ditunjukkan klan Tianhe sebelumnya, di bawah, orang-orang Tianhe yang tidak mengetahui keseluruhan cerita sudah bersorat. Ksatria naga ada di sini, balap bantuan mereka ada di sini, ini ksatria naga terkuat di Federasi Loma, Crimson Mater, berani bertarung. Zhong Xichang berteriak ke langit dengan suara yang dalam, sinar cahaya berwarna darah itu masih seperti bencana alam yang menghancurkan dunia sebelumnya, namun pada saat ini, itu hanya bisa menjadi latar belakang kelimak ksatria naga ini, suara Crimson Mater tidak muncul, tapi di Crimson Domain, pusaran besar mulai perlahan muncul. Seolah-olah ada sesuatu yang merobek awan berwarna darah, sesosok perlahan mengebor keluar dari pusaran, hal pertama yang muncul adalah kelelawar yang sangat besar, yang menggunakan cakarnya yang tajam untuk merobek awan darah dan perlahan muncul. Sayapnya terbentang dan lebarnya 500 meter. Sayap emas gelap membuat aliran udara berdarah. Ia hanya memiliki sepasang sayap, tetapi ketika muncul, ia telah jatuh ke tanah bersama dengan berkas cahaya berdarah. Semua makhluk Domain merah seperti kelelawar itu. Dia menjerit, tubuhnya meledak menjadi terang, dan dia diberi emas gelap. Kekuatannya melonjak, serangan panik, kelelawar emas gelap yang besar memandang ke arah Satria Naga Fajar dengan mata dingin, mengepakkan sayapnya, dan lingkaran halo emas gelap dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Satria Naga Fajar, jika kamu ingin melihat ibunya, kamu tidak memenuhi syarat. Kursi ini adalah tempat duduk ibu. Putra ke-27, Raja Jiwa. Satria Naga Fajar menyipitkan matanya, kelelawar, berani berbicara omong kosong di depan kursi ini. Raja Jiwa mendengus dingin, kalau begitu kau mencobanya, ia mengepakkan sayapnya, disertai dengan suara mendengung, mengeluarkan fluktuasi energi yang kuat, dan lingkaran cahaya emas gelap yang besar menutupinya ke arah Satria Naga Fajar. Di mana lingkaran gelombang cahaya keemasan gelap lewat, ruang menyajikan bentuk yang terdistorsi, yang menunjukkan bahwa itu bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dilawan, pada saat yang sama, di belakang Raja Roh, awan berdarah melonjak, dan empat sosok lagi keluar. Salah satunya adalah semut hitam legam raksasa dengan 12 sayap di punggungnya. Salah satunya adalah kabut hijau muda yang memancar ke seluruh tubuh, dan capung dengan sayapnya yang gemetar dengan cepat eksis. Ada juga nafas berdarah yang kuat keluar dari seluruh tubuh, yang terlihat seperti kabut, dan keberadaan bentuknya tidak jelas. Yang terakhir sangat mengerikan, tubuh seperti bola, dan tubuh membawa dua arit berdarah besar di kedua sisinya. Ada empat makhluk yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang masing-masing sangat besar dan kuat. Semuanya memiliki aura tingkat Dewa Super. Terbang ke arah empat satria naga lainnya, tertahan di permukaan langit dan bintang-bintang, ekspresi langit dan perdana menteri saat ini semakin sulit untuk dilihat. Ada juga orang-orang kuat di Crimson Realm, dan ada lima orang super level Dewa sejak awal, jika tidak ada ksatria naga, jelas bukan tugas yang mudah untuk melawan orang yang sekuat itu. Tapi kenapa Crimson Realm tidak langsung keluar begitu muncul? Apa yang mereka tunggu? Saat dia memikirkannya di dalam hatinya, perang di langit telah pecah. Satria naga Fajar Zhong Zichang menunjuk ke depan ketombak naga di tangannya, cuaca yang mengejutkan meledak, dan naga di bawah tubuhnya membuat raungan yang keras, dan nafas platinum sudah dimuntahkan, dan langsung menuju kepikiran besar seperti kelelawar. Raja sudah pergi, gelombang cahaya melingkar yang dikeluarkan oleh Soul King menunjukkan perubahan yang aneh. Gelombang cahaya dengan cepat menyatu ke dalam, dan nafas naga Downing Dragon Knight secara bertahap memudar di bawah gelombang cahaya yang terkumpul. Hati Zhong Zichang bergerak, intensitas kesadaran ilahi Raja Jiwa ini sangat tinggi, ini sebenarnya menggunakan kesadaran ilahi untuk menghancurkan kemauan dalam serangan itu. Ini tidak bisa diremehkan, mata Raja Jiwa tiba-tiba melebar, dan gelombang cahaya langsung menjadi lebih kuat dan makmur, dan sekali lagi jatuh ke arah Zhong Zichang. Zhong Zichang mendengus dingin, dan tombak naga yang menunjuk ke depan di tangannya meledak dengan cahaya yang ganas. Detik berikutnya, tombak naga sudah lepas dari tangannya, naik ke udara melawan badai. Energi mengerikan yang tak terlukiskan bermekaran di udara. Dalam kisaran diameter 10.000 meter, udara tampak mendidih dalam sekejap, dan awan cahaya emas putih besar memicu sosok besar ksatria naga Downing dan naganya, tombak naga itu berubah menjadi ratusan meter di udara, dan cahaya putih keemasan yang cerah meluas keluar, berhenti di udara, dan aura energinya meningkat tajam, tubuh Raja Jiwa, yang melepaskan lingkaran cahaya, tiba-tiba membeku, di sekitar tubuhnya, cahaya keemasan gelap yang awalnya memancar tiba-tiba menambahkan lapisan. Bayangan emas putih, dan itu benar-benar membeku, bab 1550 kaisar hitam turun, tombak naga emas putih sepanjang 500 meter tiba-tiba menembus udara. Pada saat itu terbang, semua awan emas putih di sekitarnya bergegas menuju tombak naga, membuat cahayanya menjadi begitu mempesona, kesuraman asli di permukaan langit dan bintang-bintang telah banyak tersebar dalam sekejap ini, mencicit, jeritan ngeri terdengar dari Raja Jiwa. Tapi itu tidak bisa melepaskan diri dari belenggu cahaya platinum, detik berikutnya, tombak naga besar telah menembus dadanya, bang, dalam suara gemuruh yang mengguncang bumi, tubuh besar Raja Roh meledak seketika, berubah menjadi kelelawar emas gelap yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara, tombak naga emas putih tergantung di udara, cahaya emas putih berubah menjadi lingkaran cahaya dan meledak tiba-tiba. Meluas keluar Kemanapun ia melewatinya, kelelawar emas gelap meleleh dan berubah menjadi aliran udara abu-abu kehitaman, kembali ke alam merah tua. Hanya kurang dari setengah kelelawar emas gelap menghindari lapisan emas putih dengan kecepatan super cepat mereka, tapi tombak naga emas putih tidak berhenti, setelah meledakan kelelawar emas gelap, tiba-tiba ia berakselerasi, membawa api ekor emas putih yang menyilaukan, dan langsung menuju ke alam merah. Nafas yang ditampilkan oleh Raja Roh sudah cukup kuat, dan itu memang pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super. Tetapi di depan Song Xichang, Satria Naga Fajar, dia tampak sangat rentan, Perdana Menteri Tianhe berikut terlihat sedikit lamban. Meskipun mereka selalu tahu bahwa Satria Naga sangat kuat, mereka jarang melakukan gerakan apapun dalam beberapa tahun terakhir. Sejauh mana mereka bisa benar-benar kuat sudah tidak diketahui, pada saat ini, Satria Naga Fajar ini membuktikan dengan kekuatannya bahwa Satria Naga masih merupakan puncak dari seluruh galaksi kuda naga. Sebagai kursi kedua Tianlong, dia hanya kalah dengan keberadaan kursi pertama Tianlong, Puff, tombak naga emas putih menembus awan dan kabut seketika, dan ranah merah tiba-tiba melonjak tajam, dan di dalam, lingkaran cahaya emas putih meledak terus-menerus. Kelelawar emas gelap yang bertahan sebelumnya telah berkumpul bersama saat ini dan berubah menjadi penampilan Rajaroh. Tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, Rajaroh saat ini tampak sangat malu. Sosoknya telah menyusut lebih dari setengahnya dibandingkan sebelumnya, dan terdapat banyak bekas luka. Saat ini matanya penuh dengan shock, namun, domain merah tua di atasnya lebih seperti krisis saat ini, beberapa berkas cahaya berwarna darah yang jauh runtuh, dan cahaya emas putih menyebar dengan cepat di domain merah, mencicit, tesol king berteriak, dan dengan liar menerkam ke arah Zhong Xichang lagi, kembalilah. Saat itu, suara dingin terdengar, berdiri di atas kepala naga, wajah Zhong Xichang tiba-tiba berubah. Detik berikutnya, sinar cahaya emas putih terbang kembali dari alam merah seperti kilat. Dan jatuh kegenggamannya lagi setelah beberapa saat, sosok hitam perlahan terbang keluar dari alam merah tua. Dia tampak jelas seperti manusia. Dia mengenakan baju besi hitam dan sepasang sayap berskala besar di belakangnya. Wajahnya cantik dan pucat, dan matanya sangat dalam, seolah-olah jurang itu seperti jurang, menelan segala sesuatu di sekitarnya, termasuk kemauan spiritual. Rambut hitam legam panjang tersebar di belakang punggungnya. Hanya ada mahkota hitam di kepalanya, tapi tidak ada helm, di tangannya ada pedang hitam panjang, pedang panjang itu sendiri proporsinya ramping, memberi orang perasaan yang sangat aneh dan misterius. Temui kaisar hitam. Raja Roh dengan hormat memberi hormat pada pria di depannya. Sampah Wanita yang dipanggil kaisar hitam itu perlahan menurunkan sosoknya, di belakangnya, semuanya tampak menjadi gelap. Sepasang mata memandang ke arah ksatria naga fajar, dan berkata dengan samar, benar saja, ini adalah kursi kedua naga langit. Duduklah di atas ibu, kaisar ketujuh, datang dan belajar, raja jiwa sebelumnya adalah raja, dan kaisar hitam di depannya adalah kaisar. Dapat didengar dari tingkat ini bahwa ini adalah tingkat keberadaan yang sama sekali berbeda, apa yang membuat Zhong Xichang semakin mengerutkan kening adalah bahwa raja Roh, yang dipukul keras olehnya, menyerap aliran udara abu-abu kehitaman dari domain merah di udara, dan tubuhnya yang menyusut perlahan pulih. Tidak mati, dia benar-benar telah melihat dari perang sebelumnya bahwa makhluk di alam merah ini tidak benar-benar mati setelah dibunuh oleh api langit dan bintang. Makhluk tingkat rendah itu bahkan tidak memiliki kebijaksanaan sama sekali, mereka hanya tahu cara membunuh dan menelan. Saat mereka mati di permukaan, mereka akan berubah menjadi energi dan kembali ke alam merah. Crimson domain sendiri sepertinya tidak mengonsumsi apapun, dan makhluk-makhluk ini lahir tanpa akhir. Sebelumnya, dia menembak ke Crimson Realm dengan satu tembakan, hanya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang situasi di Crimson Realm. Tetapi hasilnya sia-sia, dan tidak ada yang ditemukan. Dalam kesadarannya, Crimson Realm memberinya perasaan tak terbatas. Dia bisa menghancurkan dan menghancurkan di dalamnya. Tapi yang rusak dan menghancurkan hanyalah penampilan. Dia akan lahir sebanyak yang dia hancurkan. Ini hal yang paling merepotkan. Karakteristik abadi, perubahan pada Soul King saat ini tidak diragukan lagi mengkonfirmasi hal ini untuknya, keabadian ini adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Dasar dari domain Crimson sebenarnya didasarkan pada ini, selama ada Crimson Realm, makhluk yang keluar dari Crimson Realm, tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya, tidak akan benar-benar mati, Raja Jiwa sudah menjadi pembangkit tenaga listrik di tingkat Dewa Super. Dan aura Kaisar Hitam yang muncul saat ini jauh melampaui Raja Jiwa. Di sisi lain, pertempuran antara empat ksatria naga dan empat makhluk kuat di domain Crimson juga menang. Ksatria naga dan Zodiac adalah satu tubuh, dan mereka dapat meminjam kekuatan naga dari tubuh lawan untuk berintegrasi ke dalam diri mereka sendiri, terlepas dari serangan dan pertahanan, mereka akan mengeluarkan efek yang ditumpangkan. Dan ada efek perubahan kualitatif. Kekuatannya sangat kuat. Itu tidak sesederhana dua pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super, satu tambah satu sama dengan dua. Secara umum, atribut antara ksatria naga dan naga saling melengkapi atau melengkapi satu sama lain, ksatria naga tidak lebih dari dua rute ini. Selama pertempuran, keduanya terhubung oleh darah dan berbagi kehidupan, keempat ksatria naga semuanya telah mengalahkan lawan mereka dengan mantap, tetapi pembangkit tenaga listrik Crimson Realm ini dapat terus menggunakan umpan balik air Crimson Realm untuk menambah kerusakan dan konsumsi mereka sendiri. Gunakan keabadian untuk menebus kurangnya kekuatan. Selain itu, para ksatria naga tidak meledak dengan seluruh kekuatan mereka, dan untuk sementara, mereka nyaris menemui jalan buntu, kaisar hitam melangkah keluar dari kehampaan, sosoknya seukuran manusia biasa. Tetapi siapapun yang dapat melihat keberadaannya dapat merasakan penindasan yang dia bawa, yang tidak sebanding dengan penindasan raja jiwa yang besar. Rapier di tangannya sedikit bergetar, dan lingkaran halo hitam tiba-tiba muncul di udara, seketika, kegelapan di matanya tampak membesar. Di belakang daun dragon naib, ada lingkaran ekstra matahari hitam. Lingkaran hitam matahari yang sepertinya bisa menyelimuti dirinya dan sang naga. Zhong, Zichang tidak menoleh ke belakang, tetapi naga di bawahnya membuat nyanyian naga dengan nyaring. Cahaya platinum itu meledak seketika, secara paksa menghalangi bayangan matahari hitam, di mata Zhong Zichang, api platina berkedip-kedip. Detik berikutnya, dua berkas api keluar dari matanya, berubah menjadi dua sinar, dan langsung menuju ke kaisar hitam, lingkaran hitam di depan kaisar hitam dengan cepat mengembun. Saling terkait satu sama lain, memancarkan cahaya aneh, dan ketika kesadaran ilahi platinum mengenai, itu segera diblokir oleh lingkaran hitam dan tersebar ke segala arah, kaisar hitam mengambilnya dari kekosongan dengan tangan kirinya. Di sekitar tubuh Zhong Zichang, lingkaran matahari hitam tiba-tiba turun, seperti meteor, menghantam ke arahnya dan naganya, sayap naga di bawah tubuh Zhong Zichang mengepak, dan bila cahaya besar keluar sebagai tanggapan, memotong lingkaran matahari hitam satu demi satu, rapiar di tangan Black Emperor tiba-tiba menghilang, dan pada saat berikutnya, cahaya hitam melintas di langit. Biasa saja, Zhong Zichang mengambil tombak naga di tangannya, dan suara ding yang tajam menyebar ke seluruh medan perang. Rapiar hitam itu terpental.